Ini mau meruning yang udah gondrong nih bang Mana? Ulmusnya udah gondrong nih Oh iya ini ulmus Sudah waktunya di pruning gitu ya Wah cepet sekali ini ulmusnya gondrong ya Sudah panjang-panjang emang ya Saking suburnya ini kayaknya Ini baru di Kandimendia hampir 2 tahun 2 tahun baru di Ano Kandimendia Kita masuk cepet ya kalau ulmusnya Masuk cepet daun kecil salah satu daun kecil yang cepet ulmusnya Yang cepet inilah ya ulmus ini Untuk budidayanya cepat Untuk budidayanya cepat juga Cepat gede ya termasuk ya Cepat ini Di ground itu berapa tahun? Setahun lebih sedikit itu udah besar Setahun udah besar Lebih dari ini ya bang ya Kalau di groundnya Setahun ya Hampir selengan Hampir selengan Ini kalau udah dipot kayak gini ada perawatan khusus Terus enggak bang? Rumus mikro Rumus mikro Daunnya bisa sekecil Sancang ya Bisa kayak sancang daunnya seperti ini Karakter batangnya enggak mudah patah Tapi Kalau sancang mudah ya bang ya Masih rentan sancang Suman ini kalau masih muda Ya kalau udah tua Pas di Di apa Di pertigaan apa ya Kalau di cabang itu Ada cabang yang agak dominan Batang ada cabang dominan Ya itu yang enggak lah patah Jadi kalau kita mau melintir Mau yang ekstrim Itu dari kecil Kalau ada cabang-cabang Dibuang dulu Nah cabang-cabang yang dominan itu enggak lah patah Jadi kita pilih yang Ano ya Cabang yang mudah mungkin Terus batangnya yang lurus Batangnya lurus ya Kalau banyak belok-belokan Kalau banyak belok-belokan dari cabang itu Seperti patah Seperti patahnya Tapi kalau udah Kalau udah ke arah udah Keras bukan lain Luar biasa keras Masnya lurus Ini mesinnya bisa Sampai Cicit ranting bang ya Cucu ranting lewat Kalau cucu ranting ini Sampai cicit ranting bisa Kayak sancang bang ya Bisa sampai level Level berapa itu bang Tujuan Lepal tujuannya Tapi kalau sama sancang Kayaknya masih enak lewat Ulmus ya Sancang enggak lah Sancang enggak lah Dimakan ulat itu bang ya Ngati-lanting kadang Kalau ini tanpa harus Pakai apa namanya Pesticida Ini jarang kena penyakit Jarang dia kena penyakit Kalau sancang Harus pakai itu bang ya Pesticida ya Sering-sering di Sering-sering di Apa namanya Semprot ya Semprot Buka ruang-ruang Biar maksimal Pertumbuhan Nah inilah sobat Ruang-ruangnya Udah mulai kelihatan Ini gemis minta lari Oh minta dikawatin ya Nah ini sobat Kematangannya sangat Ekstra sekali Matangnya Kalau sejenis kimeng itu Lama juga matang Ternyata bang ya Lama Bisa matang Yang sulit matangnya itu Kayak Kali anda Asam Asam ya Sulit Emang jenis tanaman itu Emang Cuman berapa level itu Empat kan Udah matang ya Emang karakter pohon Dari karakter pohonnya ya Nah inilah sobat Udah mulai kebuka semua nih Ruang-ruang Udah kayak lapangan Golop ya bang ya Saking udah rapatnya Proses Menyalon ini termasuk lah ya Salon Salon Percukur Proses pencukuran ini Yang punya Belum cukur lah Yang punya Belum cukur Memang karakter Wih Sungguh indah sekali Karakteran Karakter cabang-cabang Perantingannya bagus Ini kan juga dibuka Buka ruangnya ini Mati dia mati rantingnya Mati ranting yang di dalam Di dalam ini Ini sebenarnya Coba habis lagi Digundulin lah Oh dihabisin Dihabisin Tapi cuma lama Lama ya Matahari bisa masuk Semua di ruang-ruang Dalam-dalam gitu Bisa sehat ya Nah ini saya buka Ini kan terlalu besar kan Ini saya buka nanti Enak Ini kan opinya Inilah sobat Tampak dari depannya Sebelah sini Mencari Ulmus Mikro Dan Ruang-ruangnya juga Sudah mulai terbuka Ini sobat Nah ini Ruang-ruangnya Sudah mulai terbuka Sangat indah sekali Nah inilah sobat Setelah di pruning Total Tampilannya jadi Lebih menarik Dan lebih keren Ini tampak dari belakang Ini Coba kita lihat Dari tampak Dari depannya Tampak dari depan Sangat keren sekali Sangat indah sekali Sampaih di sini Tapi Tetap di sampah Lepas Tampak dari depan Tampak dari depan Sekiranya Tampak dari depan